Informasi lainnya pemirsa, tim Serigala Kota Polresta Jambi berhasil mengamankan tujuh pemuda yang disinyalir merupakan geng motor yang ingin merampas kendaraan warga pada 20 Juni 2024. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Dua di antara pelaku merupakan perempuan. Inilah video amatir yang menunjukkan detik-detik perandalan geng motor yang biasa beraksi di jalan raya di wilayah hukum Polresta Jambi, perpatasan Moro Jambi. Berdasarkan dirilis resmi Polresta Jambi melalui kasih hukumas Ibda Dedi kepada awak media, Kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Parat. Tim Serigala Kota Jambi yang dipimpin Aiptun Joaken Bukit bersama 6A kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya segerumpulan anak muda yang sedang berusaha merampas kendaraan masyarakat yang sedang berada di jalan. Laporan dilakukan masyarakat melalui aduan online media sosial dan langsung ditindaklanjuti tim Serigala Kota Jambi yang dipimpin Aiptun Joaken Bukit bersama 6A kota. Pada rilis tersebut dijelaskan personel tim Serigala Kota Jambi yang melaksanakan patroli dipimpin tim 2A Aiptun Joaken Bukit bersama 6 anggota tim Serigala Kota yang kemudian menindaklanjuti dan langsung mengkonfirmasi kejadian perampasan motor yang dilakukan gerumpulan anak muda yang terindikasi geng motor itu. Setibanya di TKP yang berlokasi di jalan Papu Salam, Kelurahan Eka Jaya, Kejabatan Jambi Selatan, Kota Jambi, tim langsung menyisir dengan hubadis di lingkungan masyarakat. Dan selang beberapa waktu, polisi langsung mendapati para pelaku yang sedang berkumpul di depan rumah warga dengan 100% kemiripan seperti ciri-ciri yang dilaporkan. Ada pun 7 orang pelaku, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedang asik nongkrong disertai dengan para bukti sejumlah motor yang dirampas. Untuk selanjutnya, tim Serigala Kota mengamankan para pelaku dan para bukti yang lalu diserahkan ke Polsek Jambi Selatan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.